Momen peringatan Hari Kesehatan Nasional 12 November 2015. Syarin Taria, istri calon Gubernur Jambi Zumizola Zulkifli, kami siang mengunjungi beberapa pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi. Dalam kunjungannya ini, Syarin berbagi kasih serta membangkitkan semangat sembuh kepada semua pasien. Syarin yang didampingi langsung oleh istri Ketua Umum GM Pezo, Rudy Ardiansah, Yoce Karti Kasari yang juga menjabat Wakil Ketua DPW Pan Provinsi Jambi. Tidak canggung sedikit pun bercengkrama dan mengobrol dengan para pasien yang sedang dirawat. Para pasien dibuat tersenyum bahagia dan mendapat semangat baru melalui kepedulian Syarin ini. Diungkapkan oleh Anjeliani, salah satu pasien. Dirinya langsung tersenyum bahagia saat kedatangan Syarin langsung menjenguk. Bahkan kebahagiaan Anjeliani sempurna saat dapat berfoto bersama istri Zumizola tersebut. Senada dengan Anjelina, Lani Marlina, pasien asal Rantau Rasau Tanjap Timur, dirinya begitu bahagia dengan kedatangan Syarin tersebut. Bahkan Leni mengungkapkan sebagai warga Rantau Rasau, kebaikan Zumizola dan kepiawayan memimpinnya tidak dapat diragukan lagi. Leni menambahkan dirinya sangat tidak asing lagi dengan figur Zumizola. Berkotos sama Ibu Serin, Dek. Saya sakit, saya sakit. Senang. Senang. Sakit apa, Dek? Saya sakit, saya sakit. Terima kasih atas Deku. Hah? Bisa berjalan. Tahu, aku dari pulsa dengan penduduknya. Bagus ya. Gimana perasaan kita? Senang lah kami. Senang, ya. Karena dia kan yang puluh Bupati Kamisahan, Rantau Rasau. Oh, eh, dari sana-sahaw. Kami kan dari sana, Pak. Oh, gitu. Dari Sekol 15. Oh, gitu. Artinya dapat menambah semangat gitu untuk anak-anak. Yang pun kan, dia memang orangnya sering membantu. Dari bertamu jadi, insolah. Iya. Hari ini bertepatan dengan hari kesehatan nasional. Dan kesetulan juga tanggal 16 November ini mulai tahun saya juga. Jadi pas kali momennya saya ingin berbagi kebahagiaan kepada pasien-pasien yang sakit. Dan juga men-support keluarga yang menurut. Mudah-mudahan sedikit rezeki yang saya bagi ini dan kebahagiaan yang saya bagi ini dapat menular ke mereka, mudah-mudahan mereka.